Intro Saya minta tolong sama kamu buat handle festivalnya Aduh, selain bapak, adakah orang yang bisa memberi informasinya tentang warga bapak? Saya akan coba bantu cari informasinya pak Bapak tadi sore ke studio musik loh, dan disana sepi, gak ada siapa-siapa Berarti udah pulang semua, terus kamu habis dari mana? Nongkrong Loh, buku apa ini? Kok bapak punya buku ginian ya? Buat apa ya? Oh iya, gue ke rumah ajeng aja deh Kok tumben malem-malem gini lu bela-belain kesini? Penting banget kayaknya Iya nih, gue mau kasih unjuk buku penting Buku apaan sih? Tapi ngomong-ngomong abang lu di rumah gak? Gak ada, santai aja Dia mah lagi nongkrong sama temen-temennya Justru gue mau minta bantuan abang lu jeng Lah, emang ada apa? Nih, gue tadi nemu buku ini Buku apa tuh Jum? Ini buku pengabdi setan Hah? Ngeri banget namanya Emang itu buku tentang apa? Sampai lu mau minta bantuan abang gue segala Ini tuh tentang ritual bersekutu sama setan gitu Terus kenapa lu ambil itu buku? Disini diterangin kalau ada ritual buat bersekutu sama setan Tapi ada yang sampai makan korban gitu Nah, gue curiga sama kejadian kemarin-kemarin Curiga kenapa? Lu inget kan kemarin si Adi gimana? Iya sih Tapi apa hubungannya sama buku itu? Nah, itu dia Yang makin nguatin kecurigaan gue tuh Di dalam buku ini dituliskan Jika seseorang melakukan ritual pengabdian setan Bakal ada beberapa korban jiwa Dekat cara meninggal yang sama Lu tau kan Udah berapa orang yang meninggal dengan cara yang sama? Iya sih Kata abang gue aja pas di sekolah ada kasus gitu Di tempat kerjanya Juga ada orang yang lompat dari atas gedung sampai meninggal Nah, gue mau minta bantuan abang lu Karena dia kan banyak tuh temen-temennya Siapa tau bisa selidiki kebenaran buku ini Yang gue takut itu beneran Dan yang lebih parah Kalau itu beneran berarti bakal ada korban selanjutnya Sampai waktu yang gak diketahui Serem banget Duh Iya juga sih Bahaya kalau beneran begitu Tapi kenapa lu gak minta tolong sama bapak lu aja Jum? Masalahnya tuh Bapak gue sibuk jeng Kayaknya susah deh kalau gue minta tolong bapak gue Yaudah, sini bukunya Ntar gue kasih ke abang gue Gue minta tolong ke dia Gak apa-apa lu pulang sendirian jam segini Gak apa-apa lah Gak takut Ya, gue berani-beraniin Ehm, yaudah deh Hati-hati ya Oke Kok gue kepikiran terus ya Kenapa bapak punya buku itu Tapi buat apa emangnya Apa jangan-jangan bapak Ah, gak mungkin ah Bapak jadi pengapis setam Eh, kenapa tiba-tiba merinding ini Aduh, mana sepi banget lagi Lah, siapa itu Wah, atuh Wah Bang, tunggu bang Ada apa lagi? Ini, gue mau minta tolong Minta tolong apa sih? Lu tau kan Masalah kematian yang kejadiannya ada di proyek lu Sama sekolahan gue Iya, terus? Nih bang Gue dapet buku ini dari temen gue Di dalam buku ini Mungkin ada petunjuk Buat mecahin misteri Tentang kematian-kematian yang terjadi akhir-akhir ini Ngapain lu baca-baca buku ginian? Lu mau jadi pengabdi setan? Bukan gitu bang Ah, udah diem lu ah Gue bawa nih buku Ntar gue bakar Oi, jangan bang Bodo amat Liz 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 Buka pintunya nak Liz Eh, kok gak di kunci? Loh, kok gak ada? Keluar jam berat apa tuh anak? Halo guys Halo mod Pol Halo Neng Listia Gimana kabarnya Neng? Sehat? Alhamdulillah sehat bang Bang Harjo, gimana kabarnya? Oh jelas Selalu sehat dong Siapa dulu Harjo Eh, siapa nih? Orang baru Woy Jok Itu guru musik kita Oh Halo bang Ini bud Ini bud Anak-anak barunya Iya bang Nama lu siapa? Harjo bang Harjo bang Lu biasanya megang apa Jok? Gua sih biasa vokal bang Vokal ya? Hmm, sebenernya sih Disini gak perlu vokal Tapi ya kita coba dulu aja deh Siapa tau bisa gue kolaborasiin Oke Yang lain pegang apa aja nih alat musiknya? Gua bisa main kendang bang Aduh Kita ngemain kendang disini Tapi ya Coba deh Ntar gue pertimbangin Terus lu? Gua biasanya getok-getok kaleng bang Hehehe Edda Eh bud Dia gak punya skill musik Ngapain lu ajak gabung sih? Lu bisa apa? Gua bang Iya lu Gua bisa jadi backing vokal bang Aduh Vokal utama aja gua masih mikir-mikir Ini pake acara ada backing vokal segala Mending lu berdua keluar deh Gak kepake skill lu berdua disini Hahaha Udah Sono out lu Disini cuma buat anak-anak berbakat Bang Kasih kita kesempatan bang Ah udah sono Bada keluar lu Jangan ganggu kita latihan Ah Parah banget Punya abang otaknya gak pernah dipake Bisanya ngomel mulu Heran gua mah Nyokap gua ngidam apa sih dulu Ini si Juminten juga ngapa lagi Gak diangkat-angkat di telpon Gua coba telpon sekali lagi deh Halo Oh pak RT Eh maaf maaf pak Sekarang udah jadi pak lurah kok ya Hehehe Pak Jumintennya ada gak? Juminten sekarang lagi koma di rumah sakit Hehehe Oke Jok Oke Jok Gua pengen tau kualitas suara lu Coba kita tes nyanyi Lagu apa nih? Lu bisa nyanyi lagu apa? Hmm Dialova bang Boleh boleh Ayo bud iringin pake gitar lu Aku ingin menjadi Mimpi indah Yeah Stop stop Bukan gitu Jok Intonasinya yang bener lah Sama power lu juga kurang tuh Oke oke bang Yuk mulai lagi Aku ingin menjadi Hehehe Hehehe Gak gitu juga Jok Gini nih Pertama Lu tarik nafas Aku ingin menjadi Mimpi indah Dalam tidurmu Hmm Gitu ya Yuk lagi Satu Dua Tiga Aku ingin Terbang tinggi Ke angkasa Terserah Lalu lah Jok Apa bapak pernah melihat Anak ini seperti melakukan hal-hal aneh Atau gelagat yang gak seperti biasanya Iya sih pak Akhir-akhir ini sebelum kematiannya Dia sering ngelamun dan menyendiri Tiga hari terakhir Dia masuk sekolah juga selalu terlambat Itu jelas oleh yang gak pernah dia lakuin sebelumnya Saat kejadian Apa gak ada yang melihatnya naik ke atap? Ada yang ngeliat sih dia naik ke lantai tiga Tapi gak ada yang ngeliat dia naik ke atas genteng Ya saya juga bingung Gimana caranya dia naik ke atas genteng Ada makhluk lain yang bantu dia naik Maksud bapak? Eh... Hantu? Berarti Bapak percaya hantu? Tentu aja enggak Sampai akhirnya Saya dapat kasus yang bikin saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri Sosok berjubah putih Dengan rambut panjang Melayang tepat di atas saya sambil tertawa Semenjak saat itu Saya sadar Ada makhluk lain Yang sering terlibat dalam kasus kematian misterius Yang gak bisa dipecahkan dengan logika Aduh Ayah bener deh latihan hari ini Parah lu Jok Malah jadi acak-acakan gini sih Coba kalau Ella hadir Pastinya gak bakal aca-acakan kayak gini Karena ya kalau menurut gua Kita kan emang bener-bener perlu pemain biola Iya juga sih Jok Lu baca buku apaan sih? Serius amat Jok Woy Jok Eh iya Kenapa sih lu? Baca buku sampe serius banget gitu Kita harus kumpulin anak-anak bud Yang harus kamu lakuin Cukup cabut sehelai rambut cewek yang kamu suka Masukin rambut itu ke dalam botol ini Lalu kubur botolnya di depan rumah kamu Uum 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 Aduh Makin pusing aja nih kepala gue Kayaknya gue harus berobat deh Tapi gue mau minta antar siapa ya Kepala gue keliangan gini Gak mungkin deh kayaknya gue naik motor Oh iya Siapa tau Ramol bisa nganterin gue Halo? Halo? Ada apalah? Lu sibuk gak mal? Enggak sih, emangnya ada apa? Gue mau minta tolong nih Lu bisa gak nganterin gue ke puskesmas? Kepala gue pusing banget Oh bisa bisa Duh maaf banget ya Habisnya gue bingung sih Mau minta antar siapa Ya santai aja kali Kayak sama siapa aja lu Yaudah tunggu bentar ya Oke deh Makasih ya mal Kepala Hai ada apa sebenarnya lo nyuruh kita kumpul ke sini Jok ini masalah misteri kematian yang terjadi di kampung kita lan Emang kenapa lu tahu penyebabnya ya ini dia kenapa lo lupa ada gua kumpulin ke sini gua mau nyari tahu penyebabnya ada petunjuk yang gua dapet nih petunjuk apa tuh nih gua dapet buku ini ini buku tentang pengabdi setan di dalam buku ini ada beberapa penjelasan ritual-ritual goib yang memakan korban jadi apa bapak udah dapet petunjuk kecelakaan aneh secara kebersamaan terjadi dan lalu terulang lagi ini bukan sebuah kebetulan ini memang telah direncanakan ada dalang dibalik semua ini mereka pasti udah diincar buat dijadiin tumbal tumbal-tumbal buat apa Jok ya gua juga enggak tahu lembaran bukunya udah lama dan banyak tulisan-tulisan yang hilang di sini dijelasin kita butuh tumbal kalau mau jalan kita mulus artinya ada tujuan dari seseorang yang meminta sesuatu sama makhluk halus itu nah gitu kira-kira tapi apa yang dimau sama orang itu sampai harus pakai korban harta bud biasanya sih orang yang suka minta pesugian sama makhluk-makhluk gitu ya emang indinya sih harta kalau emang karena harta ada nggak orang di kampung kita yang kayak kaya raya secara mendadak kalau ada ya bisa jadi dia dong pelakunya saya pernah dengar istilah babi mepet itu semacam metode pesugihan yang konon bisa bikin orang kaya raya secara mendadak tapi itu kan nggak makan korban atau butuh semacam tumbal gitu Pak jadi kenapa orang ini butuh tumbal bahkan lebih dari satu ingat yang diincar orang bukan cuma harta saya berasumsi ada obsesi lain yang diincar orang ini hmmm kalau orang kaya mendadak nggak ada aja di kampung kita bentar bentar lu dapet petunjuk baru bud iya kayaknya oke jadi gini kita semua tahu kan kalau korban berjatuhan satu minggu terakhir ini betul nggak ya terus ketika orang bersekutu sama setan mungkin bukan cuma harta yang dia pengen tapi juga tahta Iya sih terus emangnya siapa yang nyari tahta di kampung kita emang lu nggak sadar siapa yang baru seminggu ini jadi kepala desa eh sekarang saya semakin dekat buat nemuin siapa orang dibalik semua ini orang ini jelas terlibat dalam peristiwa besar akhir-akhir ini tapi masalahnya kalau Pak Dayat pelakunya kan korban-korban yang meninggal kejadiannya setelah dia kepilih jadi kepala desa masa sih tumbalnya belakangan bisa jadi sini mungkin dia udah ada perjanjian kalau dia jadi kepala desa dia harus nyediain tumbal buat keberhasilannya masuk akal juga tuh Iya Iya bener jadi semua ini ulah Pak Dayat kalau gitu kita gerbek aja rumahnya ntar dulu Jok kita nggak punya bukti yang kuat bisa kena pidana nanti kita lah terus gimana dong kita cari bukti dulu Iya kita harus cari bukti dulu gimana caranya caranya dari mana lu dapet buku itu Oke deh gua bakal kabarin kalian lagi lu mau kemana Jok gua dapet buku ini dari adik gua gua mau tanya dulu sama dia hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton